Oke cuy dan kembali kita ke memancing disini cuy kemarin itu teman-teman kita menggali disini untuk mereview sungai ini apakah ada kandungan emasnya ternyata tidak ada cuy dan kita karena spotnya bagus teman-teman kalau saya datang di sungai itu dan melihat spot seperti ini saya penasaran cuy dan saya mau mencoba dan disini kayaknya banyak ikan nilum teman-teman makanya hari ini saya akan mencikan nilum bersama ini dia kawan-kawan saengler yang ada di daerah kami Oke lanjut dan umpang yang saya pakai hari ini cuy adalah umpan racikan dan kalau kondisir sungai seperti ini teman-teman biasanya banyak ikan nilumnya makanya saya bawa umpan racikan cuy dan seperti biasa kalau saya mencim di sungai teman-teman yang saya pakai itu hanya TG ya cuy karena kalau pakai stick di sungai itu sangat ribet sekali teman-teman apalagi kalau kita ganti-ganti umpan dan kita menggunakan stick itu teman-teman sangat-sangat kurang bagus ya dan ukuran TG yang saya pakai hari ini teman-teman sekitar lima meter cuy bayang panjang juga cuy dan di daerah saya itu lagi musim kemarau cuy biasanya kalau musim kemarau itu teman-teman ikan nila tidak mau makan ya tapi tetap hari ini saya bawa umpan lumut cuy persiapan juga teman-teman kalau ikan nilumnya tidak mau makan kita ganti lagi umpan lumut cuy dan di sungai itu disini teman-teman banyak juga ikan sidatnya tapi saya tidak mancingkan sidat hari ini teman-teman karena di daerah saya itu lagi musim kemarau ikan sidatnya saya tidak mau makan kalau musim kemarau cuy dan hasilnya disitu teman-teman di yang ada genangan itu cuy ya dan tadi itu cuma ikan ini wadar aja saya kira ikan nilam teman-teman tapi nilamnya kecil sekali kemungkinan wadar campur nilam cuy oke dan ini dia mencoba karena saya sudah capek atau bosan memancing karena ikan-inkan kecil aja cuy ya dulu disini teman-teman ikan nilamnya itu besar-besar loh sekarang Mas sudah kecil-kecil cuy santai aja slow aja dan dia ini mencoba lagi bunga P oke oke dan disini dia hasilnya cuy ya sebentar saya eh kasih lihat hasilnya dan ini dia CRD dia pakai umpah longut cuy oke dan disini kemarin teman-teman ya dan ini bekas galian emas teman-temannya disana disini kemarin saya mencari mongkahan emas tapi tidak ada cuy oke itu api mulai bosan memancing juga karena tidak ada yang mau menyambar umpannya apalagi ini CRD padahal suasananya bagus loh teman-teman ya wih mantap kali ada bung AP oke cuy dan sudah malam teman-teman tapi strikenya hanya ikan kecil-kecil aja loh Hai strikenya itu hanya ikan kecil-kecil cuy dan hasilnya disitu di dibawa tolong sebentar kita lihat video hasilnya cuy dan saya tadi tidak ambil video strikenya karena ikannya kecil-kecil ya cuy ya percuma kita ambil ya teman-teman ya kalau hanya ikan kecil-kecil saya malu loh saya biasa mancin di kemarin ini kemarin ini spot saya tes aja cuy ya karena kemarin itu saya datang disini untuk melihat sungai disini dan cek kondisi sungainya untuk mencari mask teman-teman dan kemarin saya lihat disini spotnya agak bagus ya makanya saya mencoba datang memancing disini teman-teman dan ternyata itu loh cuy yang ada disini itu cuma ikan wadar saya pikir ikan nilam kalau ikan nilam itu teman-teman biasanya kalau ikan nilam itu besar-besar teman-teman tapi kalau ikan wadar itu wah kita capek loh teman-teman ya kecil-kecilnya segini aja ukuran satu jari dan kalau dibakar atau digoreng itu teman-teman rasanya itu pahit loh cuy makanya saya tidak terlalu semangat ya teman-teman jadi buat para engler dimanapun berada ya khususnya di daerah Sulawesi kalau ada spot yang bagus tolong komen di video ini atau DM saya di Instagram saya namanya bungilang ya teman-teman ya atau inbox saya maka saya akan mendatangi spot-spot yang ada di daerah teman-teman seperti itu cuy dan saya sebagai pemancing keliling di daerah-daerah yang ada di Sulawesi untuk berburukan cuy ya mau di laut ya mau di sungai-sungai atau muara teman-teman dimanapun berada dan saya itu target saya teman-teman dan saya sekarang berada di daerah Senjai memancing teman-teman dan besok itu saya akan ke ini mana di Jeneponto kalau bukan Jeneponto bantain teman-teman saya akan datang ke bantain untuk mancing oke jadi buah engler yang ada di bantain sana tunggu saya mancing disana kita sama-sama mancing cuy dan saya akan mengenal ya dan saya akan mendatangi semua sungai-sungai jadi kalau sungai itu yang tidak ada ikannya teman-teman seperti ini ya saya akan simpan bibit disini bibit ikan nila ikan nila ikan emas atau ikan lele teman-teman dan semua spot-spot yang saya datangi yang tidak ada ikannya itu cuy saya simpan ikan disitu tapi disini itu teman-teman saya tadi bertanya-tanya sama warga disini ya dan saya mau simpan bibit ikan disini disungai tapi kata warga disini banyak orang yang lagi setrum atau belum biusi makanya saya saya stop dulu kalau disini itu saya tidak simpan ikan teman-teman ya percuma juga ya dan coba lihat disitu hasilnya cuy disitu dibawa oke lihatkan buat teman-teman semua ya seperti ini hasilnya itu dibawa aku rasa gitu cuy banyak lah itu lari-lari cuy kecil-kecil itu cuy buang aja simpan aja di sungai supaya dia salam lestari oke cari lagi oke mati bro itu mati bro di atas banyak lah ada 20 ikor cuy simpan saja oke itu oke teman-teman lihat kok malenah oke itu saja cuy oke nanti situ aja lah nanti kalau ada orang datang disini biarkan dia simpan di sungai atau simpan di situ oke jadi terima kasih semua yang sudah menonton video saya dan jangan lupa di like komen dan subscribe biar saya tambah semangat membuat video-video terbaru teman-teman oke dadah bye-bye terima kasih semua bye-bye 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 Terima kasih.